DP2 KBP3A Ciamis menggelar sosialisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di salah satu hotel di Kabupaten Ciamis. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarasi utamaan gender secara terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Ciamis. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di salah satu hotel di Ciamis yang dihadiri oleh SKPD masing-masing dinas dan kepala desa. DP2 KBP3A menghadirkan dua pemateri yaitu Dr. Antik Bintari yang menyampaikan materi tentang pemahaman konsep gender dan pengaruh utamaan gender. Di mana konsep kebijakan publik yang mengkaji dampak tindakan kebijakan yang direncanakan, termasuk peraturan perundang-undangan dan program bagi masyarakat yang berbeda gender. Pemateri kedua adalah Dr. Andes Mohshaiful Bahri yang membahas percepatan penyusunan PPRG Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Andes Ahmad Ruhmani menjelaskan, sosialisasi PPRG ini bertujuan untuk mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengaruh utamaan gender secara terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Ciamis. Tujuan yang lebih tujuan dari kegiatan ini berdasarkan secara terkait mencari mendorong, mengaktifkan, dan mengoptimalkan upaya pengaruh utama gender secara terpadu dan terkoordinasi dan terkoordinasi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para peserta mengerti tentang penganggaran yang responsif gender. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rahman Radar TV melaporkan.